Terlihat yang efektif melakukan gebrakan sekaligus attacking mood itu adalah Anis ketimbang ganjar. Yang ditunggu-tunggu publik adalah Gibran ya. Apakah Gibran dalam debat cawapres nanti itu tampil bagus ataukah buruk sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Game changer buat Prabowo Gibran. Jadi publik langsung, oh ini nih gara-gara dipaksakan jadi cawapres. Nggak boleh main-main Pak Prabowo sama Gibran. Jangan lupa pemilunya itu bukan disurvey, pemilunya tanggal 14. Apakah Gibran mampu membalik persepsi underdog seperti Kee Maruf ataukah justru makin merosot setelah debat. Disebutkan faktanya misalnya korupsinya semakin banyak kalau dinasti politik itu marak. Pertumbuhan ekonominya terganggu. KPU melakukan semacam legalisasi politik uang dengan mengatakan bahwa untuk kegiatan kampanye asal tidak melebih 100 ribu legal. Ini kan menunjukkan bahwa KPU itu putus asa ya. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini saya menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa. Ini sahabat kita semua. Walaupun sebenarnya saya nggak memperkenalkan, pasti netizen sudah mengenalnya karena beliau ini orang yang sangat populer. Langsung saya memperkenalkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah Profesor Burhanuddin Muhtadi MA Bitsdi. Prof, pertama saya ingin mengucapkan selamat atas pengukuhannya sebagai guru besar di Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah. Sekali lagi, ini luar biasa, Prof. Selamat atas pengukuhannya. Karena kan nggak semua orang bisa jadi Profesor. Kalau jadi Menteri, Prof, yang penting kita kenal Presiden, walaupun otak kita kosong, kita bisa jadi Menteri. Jadi Wakil Presiden juga kalau kita kenal Presiden, kita bisa jadi Wakil Presiden. Tapi kalau jadi Profesor, nggak semua orang bisa. Terima kasih, terima kasih. Prof, kita diskusikan ada hal yang menarik nih. Ada dua. Pertama, kita ingin mengomentari sedikit debat semalam ya. Debat capres semalam. Kemudian yang kedua, saya ingin meminta tanggapan Profesor sehubungan dengan pidato pengukuhan guru besar Profesor. Hasil penelitiannya itu politik uang. Oke, yang pertama mungkin kita lihat debat capres semalam, walaupun banyak orang katakan terganggu secara teknis. Banyaklah hal teknis yang seharusnya tidak perlu terjadi, itu mengganggu sedikit. Tapi pada umumnya menurut saya ini debat yang sedikit memberikan kita harapan lah ya. Ada sesuatu yang disampaikan yang mungkin kelihatannya biasa orang agak ragu-ragu, tapi tetap disampaikan. Seperti Anies ya, menyampaikan bahwa dia terus terang bahwa dalam hal pemberantasan korupsi dan hukum, dia jelas standing posisinya akan merevisi undang-undang KPK dan mengembalikan KPK seperti dulu. Jadi itu jelas ya, ada harapan disitu kita. Tapi yang mengagetkan kita ketika Anies seolah-olah nih, langsung melakukan serangan terhadap Pak Prabowo yang mengatakan, Pak Prabowo ini tidak kuat jadi oposisi. Karena katanya Pak Prabowo bilang kalau jadi oposisi itu susah untuk menjalankan bisnis. Seperti begitu kira-kira ya. Mungkin Prabowo Hamidin lihat itu kan. Itu kira-kira apa sih maksud dari pernyataan-pernyataan Anies bahwa Pak Prabowo nggak kuat sebagai oposisi? Begini ya, secara umum kalau kita melihat debat tadi malam, memang posisi Anies dan Ganjar itu tidak punya pilihan banyak kecuali harus menciptakan kejutan, terobosan, geberakan. Supaya bisa memperpendek elektabilitasnya dengan Prabowo Gibran. Karena survei yang kredibel termasuk kompas yang dirilis sebelum debat itu dilaksanakan, memang selisih antara Prabowo Gibran dengan dua pasangan yang lain, yaitu Anies, Mohimin, maupun Ganjar, Mahfud, itu terlalu jauh. Jadi tidak ada cara lain kecuali buat Anies maupun Ganjar melakukan serangan se-efektif mungkin untuk memperpendek elektabilitasnya dengan Prabowo. Jadi ibarat sepak bola itu, itu Anies maupun Ganjar itu diharapkan melakukan total football. Jadi, Eropa di Belanda. Belanda. Total football. Sementara untuk Prabowo, bebannya relatif lebih ringan. Oke. Jadi asal tidak blunder dan pertahanannya bagus. Aman. Aman. Makanya dia lebih pakai strategi kartenasiu. Oh, keren. Yang kita lihat tadi malam sebenarnya bukan Grendel murni. Karena kalau Grendel kan bertahan kemudian menciptakan kontratek. Oh, kontratek. Nah, Pak Prabowo menurut saya tadi malam lebih posisi football. Jadi dia menjaga bola selama mungkin sambil berharap waktu debat segera berakhir. Wah, mengulur waktu. Mengulur waktu. Nah, masalahnya kalau kita lihat selama debat kemarin Bang Samad, terlihat yang efektif melakukan gebrakan sekaligus attacking mood itu adalah Anies ketimbang Ganjar. Oke. Jadi Anies menurut saya lebih efektif dalam melakukan serangan-serangan dari menit pertama sampai penutupan isinya full serangan. Dan menurut saya... Total football ya? Total football. Nah, ini memang beda dengan Ganjar. Ganjar sesekali dia melakukan serangan terutama kepada Prabowo, terutama dalam isu putusan MK-MK. Tetapi menurut saya Ganjar memang sulit dalam posisi sulit dibanding Anies. Karena Ganjar ini kan satu sisi dia bagian dari pemerintahan sekarang. Yang melahirkan, membesarkan Presiden Jokowi adalah PD Perjuangan. Sementara Mas Anies itu relatif lebih tidak mendapatkan beban semacam itu. Dia diposifikasi sebagai capres alternatif meskipun pernah menjadi menterinya Pak Jokowi di periode pertama. Dan karenanya Anies lebih leluasa untuk melakukan cep-cep gitu ya, uppercut gitu ya kepada Pak Prabowo. Nah, untuk Mas Ganjar itu lebih dilematis dia. Oke. Kalau dia menarasikan keberlanjutan, udah kalah kredensial dibanding Prabowo Gibran. Oke. Jadi narasi keberlanjutan itu malah dimainkan dengan baik oleh Pak Prabowo. Jadi ketika Anies melucuti, menyerang aspek kelemahan pemerintahan Jokowi, Pak Prabowo menampilkan diri sebagai Jokowi's defender. Nah, sementara Mas Ganjar kan posisinya serba dilematis. Nah, kalau Mas Ganjar ikut arusnya Mas Anies, narasi perubahan, narasi itu sudah di-coupling sama Anies Baswedan. Jadi, yang kita lihat kemarin memang Anies dalam posisi menyampaikan kelemahan-kelemahan pemerintahan sekarang dan menyajikan resepnya. Oke. Nah, resep itu yang misalnya dalam soal revisi undang-undang KPK, dia punya satu solusi yang mungkin menarik. Karena selama ini KPK dianggap mulai turun, public trust-nya, kemudian persepsi positifnya karena revisi undang-undang KPK. Nah, posisi seperti ini kan nggak mungkin disampaikan oleh Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Oke. Jadi memang pada titik itu kita kemarin menyaksikan satu perdebatan yang positif ya meskipun ada unsur debat kusirnya ya. Iya, iya. Tetapi secara umum kita mendapatkan diferensiasi, terutama antara Prabowo versus Anies. Nah, kita menunggu Mas Ganjar untuk menempatkan posisioning yang tepat. Karena bagaimanapun Mas Ganjar sampai sekarang saya lihat belum menyelesaikan repositioning, terutama setelah Prabowo Gibran didaftarkan ke KPU. Oke. Tapi kan kalau kita lihat juga ada serangan-serangan tiba-tiba yang dilancarkan Ganjar misalnya. Dia bertanya sama Pak Prabowo tentang apa, setuju nggak dia nanti untuk dibentuknya peradilan HAM? Satu, kemudian yang kedua dia bertanya bahwa bisa nggak ditunjukkan kuburan, kan? Kalau memang ada orang-orang yang dihilangkan pada saat itu atau orang-orang yang meninggal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM? Bisa nggak Pak Prabowo membuat satu strategi sehingga orang itu bisa punya harapan? Paling tidak kalau keluarganya meninggal dia bisa melihat kuburannya. Itu kan serangan-serangan juga. Betul, itu serangan juga Bang Samad ya. Tetapi lagi-lagi kalau kita baca di perbincangan pasca debat, itu yang muncul trendingnya antara Anies versus Prabowo. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang yang paling tinggi, artinya serangan yang dilancarkan oleh Mas Ganjar itu belum terlalu memorable. Oke. Nah kalau memorable kan kalau misalnya dibicarakan terus pasca debat. Dan sejauh ini ya antara Prabowo versus Anies. Nah menurut saya sih itu pertanyaan yang bagus dari Mas Ganjar dan Pak Prabowo juga menjawab cukup lumayan ya dengan mengatakan siap mengikuti keputusan kalau misalnya pemerintah melakukan semacam pengadilan HAM. Tetapi lagi-lagi Mas Ganjar dalam posisi yang tidak mudah, karena keputusan partenya, bukan karena Mas Ganjarnya ya. Kita tahu tahun 2009, Ibu Mega, Ketua Umum Pilih Perjuangan, itu yang melakukan rehabilitasi politik pertama terhadap Pak Prabowo ya Ibu Mega. Caranya dengan menunjuk Pak Prabowo sebagai cawapresnya Ibu Mega gitu. Oke menarik. Jadi posisi pas Ganjar memang dalam posisi yang dilematis. Oke. Ketika menanyakan itu, publik dengan mudah mengatakan, Nah kalau misalnya dia nggak bermasalah, kenapa Pak Prabowo jadi cawapresnya Ibu Mega tahun 2009? Dan setelah itu kan Pak Prabowo nyalon terus gitu kan. Jadi kalau misalnya tidak dicawapreskan oleh Ibu Mega, mungkin pertanyaan Mas Ganjar tadi ya itu jauh lebih menonjok. Cuma karena pernah dicawapreskan oleh partenya Mas Ganjar, jadi aspek kredensial tadi jadi berkurang. Oke. Ada yang jawaban yang menarik menurut saya, Pak Prabowo menyatakan bahwa pertanyaan itu sangat tendensius. Kalau menurut Prok Burhanuddin, kira-kira apa benar itu tendensius atau wajar saja dalam debat? Begini ya, dalam debat memang suka tidak suka, kita akan dihadapkan pada banyak pertanyaan yang tidak terduga. Dan menurut saya, siapapun capres yang ikut dalam debat, pasti mempersiapkan pertanyaan seburuk mungkin yang akan diajukan oleh pihak lawan. Apalagi buat Pak Ganjar maupun Pak Anies ya, yang posisinya itu tertinggal. Jadi mereka perlu semacam persiapan pertanyaan yang menohok, yang diajukan kepada Pak Prabowo. Jadi harusnya Pak Prabowo tidak perlu terlalu kaget kalau pertanyaan-pertanyaan keras akan diajukan kepada Pak Prabowo, baik oleh Mas Anies atau Mas Ganjar. Jadi soal tendensius tidak tendensius tergantung perspektif mana yang dipakai. Kalau buat pendukung Ganjar ya wajar. Kalau misalnya mengatakan pertanyaan tersebut layak diajukan kepada Pak Prabowo. Buat pendukung Pak Prabowo ya wajar kalau mereka mengatakan pertanyaan tersebut tendensius. Karena pertanyaan itu hanya sekedar lima tahunan sekali. Jangan pemilu, muncul pertanyaan berkaitan dengan HAM. Lepas dari segalanya soal rehabilitasi politik tadi setelah Pak Prabowo jadi cowok persenya Ibu Mega. Ya kemudian kan Pak Prabowo seperti tanda kutip ya mendapatkan semacam pemakluman. Apalagi setelah jadi menterinya Pak Jokowi ya. Jadi lagi-lagi tergantung sisi mana. Itu tendensius atau tidak tendensius. Tapi buat saya dalam debat ya udah pastilah Bang. Pertanyaan-pertanyaan yang berat, yang menohok akan diajukan. Justru ya justru nih saya terus terang mengkritik Pak Prabowo yang pertanyaan-pertanyaannya itu yang diajukan kepada Mas Anies atau Mas Ganjar. Menurut saya terlalu friendly. Terlalu bersahabat. Terlalu bersahabat misalnya pertanyaan Pak Prabowo ke Mas Anies. Soal rumah ibadah. Itu kan enak sekali Mas Anies menjawabnya. Selama dia menjadi gubernur DKI, itu dia banyak mengeluarkan IMB buat gereja. Nah, harusnya pertanyaan kayak begini, jangan ditanyakan kan itu seperti ngasih umpan lambung. Ini kita ngasih banyak analogi soal bola ya. Itu kan seperti ngasih umpan lambung kepada pihak lawan untuk dismesh atau ditembakkan ke gawang lawan. Harusnya pertanyaan yang sulit. Pertanyaan yang membuat, misalnya Mas Anies ketika mempertanyakan etika Pak Prabowo, kan dia bisa tanya balik. Misalnya apakah beretika atau tidak buat Mas Anies yang meninggalkan Partai Demokrat yang sudah setahun berkampanye buat Mas Anies tiba-tiba memilih cawapres tanpa berkonsultasi. Misalnya begitu ya. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang nakal seperti itu kurang keluar dari Pak Prabowo. Apakah mungkin terlalu nyaman dengan posisi uniknya sekarang di peringkat pertama survei? Ataukah pengen terlihat sebagai pihak yang mempersatukan sehingga tidak mau dianggap sebagai calon presiden yang attacking? Nah, tetapi poin saya, saya melihat memang Pak Prabowo kurang begitu mampu memanfaatkan kesempatan untuk, tanda kutip ya, menyerang secara halus pihak lawan. Jadi, posisi uniknya justru diserang, tetapi kurang begitu ini merespon secara nakal gitu ya. Nakal tanda kutip ya. Karena bagaimanapun pihak yang menyerang kan bukannya tanpa kekurangan ya. Jadi, soal Mas Anies dan Mas Ganjar kan mereka pasti punya track record yang bisa dipertanyakan. Nah, itu kurang dielaborasi oleh Pak Prabowo. Kira-kira apakah itu sengaja dilakukan Pak Prabowo untuk menghindari blunder atau apa? Iya, jadi memang posisi Pak Prabowo sekarang kan posisinya memang belum satu putaran, tetapi elektabilitasnya kan meninggalkan Mas Anies maupun Mas Ganjar. Jadi, satu-satunya kemungkinan Pak Prabowo bisa kalah kalau misalnya Pak Prabowo menciptakan blunder. Sementara untuk Mas Anies dan Mas Ganjar, mereka juga harus memanfaatkan waktu yang tersisa, event yang tersisa untuk mengejar elektabilitas Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya, event apa yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan itu? Tidak ada event yang seluas dan semasif mendapatkan coverage di mata publik, kecuali debat capres-cawapres. Jadi, waktu tinggal dua bulan menjelang pemilu, dan sehebat apapun capres seperti Mas Anies, Mas Ganjar, atau cawapresnya, melakukan aksi berusukan untuk mendekati pemilih, itu tidak akan mampu mencapai, merich out 24 juta pemilih kita. Itu terlalu luas Indonesia. Tidak mungkin ya? Tidak mungkin tuh. Meskipun mereka per hari 15 sampai 20 titik yang mereka datangi, tidak mungkin menyapa pemilih sebanyak itu. Nah, karenanya mereka harus taktis, strategis, memikirkan event apa yang bisa seluas mungkin menjangkau pemilih. Dan event itu adalah debat. Nah, studi saya, saya kebetulan punya studi pasca debat, dari tahun 2004, pertama kali era Pilpres dilakukan secara langsung, sampai 2019, yang nonton debat itu 35 sampai 56 persen. Tergantung dari pemilih? Dari pemilih. Jadi, ditonton debat 35 sampai 56 persen. Artinya, dari pengalaman panjang saya, masif apapun debat, paling jauh menjangkau 56 persen pemilih yang nonton debat. Nah, artinya banyak juga pemilih yang nggak nonton debat. Mereka lebih suka nonton sinetron, nonton bola, nonton acara gosip, dan seterusnya. Tetapi, 56 persen itu besar. Artinya, lebih dari 100 juta orang nonton. Belum lagi efek di kalangan pemilih yang nonton pasca debat. Misalnya, nonton melalui acara YouTube, potongan-potongan berita di medsos, dan seterusnya. Jadi, ini, acara ini, yang menurut saya paling krusial. Nah, itu disadari betul oleh Mas Anis dan Mas Ganja. Dengan strategi yang berbeda. Untuk memanfaatkan debat ini. Dan itu juga disadari betul oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo tidak mau menciptakan blunder. Kalau misalnya ada blunder luar biasa, apa yang susah payah Pak Prabowo Gibran lakukan untuk menaikkan elektabilitas hari ini, bisa hilang. Kalau ada blunder luar biasa. Dan jangan lupa, meskipun banyak yang nonton, itu tidak semuanya punya efek. Debat itu, dalam studi saya, efeknya itu, satu, mereka yang nonton, tetapi dari kalangan swing voters. Kalau misalnya mereka nonton debat, tetapi pilihannya sudah kuat, sudah susah untuk pindah ke lain hati, itu, meskipun nonton debat pun, efeknya kecil. Dia akan cenderung mengangkat-ngangkat performa capres yang dia dukung. Kelemahannya dia tutup-tutupin. Itu namanya selective belief. Nah, yang kedua, kalau misalnya tidak nonton, apalagi efeknya. Jelas efeknya kecil kan? Jadi, efek debat, terutama di kalangan mereka yang nonton, dan, masih membuka hati untuk pindah pilihan. Nah, dari studi saya, minimal survey sampai awal Desember, mereka yang punya pilihan dan membuka diri untuk pindah ke lain hati, itu antara 18 sampai 20 persen. Nah, yang kedua, mereka yang undecided voters. Mereka yang belum menentukan pilihan. Itu sekitar 6 persen. 6, tambah 20, sekitar 26 persen. Mereka yang masih membuka hati untuk pindah pilihan. Nah, apa yang membuat mereka pindah pilihan? Program. Program. Nah, program di sini adalah, apa yang ditawarkan, misalnya dalam debat. Nah, memang, efeknya itu antara 20 sampai 26 persen, tidak terlihat kecil, tapi jangan lupa, efek ini menentukan, buat Pak Pramuk. Meskipun angkanya belum mencapai 50 persen. Nah, yang kedua, ini yang lebih penting. Bagaimana, ya, debat, itu bisa menaikkan elektabilitas, Mas Anies atau Mas Ganjar, yang sekarang ini tertinggal. Kalau misalnya, Mas Anies dan Mas Ganjar, mampu memanfaatkan debat semaksimal mungkin. Kalau terjadi putaran kedua, maka di antara keduanya inilah, yang akan menemani Pak Prabu. Jadi, sebenarnya, pertarungan debat yang sesungguhnya itu adalah, antara Anies versus Ganjar. Karena selisih keduanya itu dalam margin of error. Nah, untuk Pak Prabu, lebih nyaman memang. Tetapi, hati-hati. Kalau terlalu nyaman, performanya buruk, apalagi menciptakan blunder, itu juga jadi masalah, buat Pak Prabu. Jadi, yang kita ingin tunggu, empat debat berikutnya, plus seberapa besar efek debat. Nah, per hari ini, belum ada survei yang sistematik, untuk mengukur efek debat. Nah, nanti saya sendiri akan melakukan itu. Setelah ini, kita cek seberapa besar efek debat yang kita tonton kemarin. Dan kalau misalnya mengubah konstelasi, maka debat berikutnya, itu akan menjadi sangat menentukan. Buat ketiga calon, bukan hanya buat dua calon saja. Oke, berarti kalau begitu, saya bisa tangkap bahwa, walaupun tidak signifikan, tapi efek debat itu, mempengaruhi elektoral, pasangan-pasangan. Tidak sesignifikan dalam pengertian, tidak besar sekali efeknya. Karena yang nonton juga tidak seluruh pemilih. Oke. Biasanya yang nonton itu, kelas menengah atas. Oke. Kelas menengah bawah, tidak terlalu punya, intensi untuk nonton debat. Yang kedua, yang nonton itu, biasanya mereka yang sudah punya pilihan. Oke. Tetapi pemilih swing juga, banyak yang nonton. Tetapi kan pemilih swing itu, mempengaruhi kelas menengah atas. Ya, nah, jadi efek debat itu, meskipun hanya 20-26%, tetapi sangat konsekuensial. Karena menentukan, satu, jadi atau tidak. Oke. Yang kedua, siapa yang akan melolos putaran kedua? Efeknya terlihat kecil, tapi sangat menentukan, secara elektoral, terutama di 14 Februari yang akan datang. Oke. Karena efeknya sangat menentukan, ya, bagi pasangan calon yang debat kemarin, maka dia harus tampil begitu maksimal, ya. Betul. Benar. Kalau begitu, sepertinya tadi saya tergambar bahwa, ketika debat itu, yang menguasaikan Hanis dan Ganjar. Pak Prabowo lebih memilih aman, kan. Lebih bermain aman. Aman. Jadi yang terlihat di publik, bahwa Mas Ganjar sama Mas Hanis, yang lebih banyak memainkan. Lebih atraktif, lebih atraktif, dan lebih memukau, mungkin kira-kira seperti itu, ya. Oleh karena itu, itu dalam konteks debat presiden. Ya. Jadi berarti ada pengaruh, mempunyai efek yang luar biasa, ya. Kalau kita berbicara dalam konteks debat Wapres, apakah debat Wapres juga akan mempengaruhi? Nah, kalau dari studi saya, itu yang nonton debat Cawapres, itu lebih sedikit dibanding debat Cawapres. Oke. Itu dari pengalaman saya sebelumnya, ya. Oke. Saya tidak tahu untuk konteks sekarang. Karena konteks sekarang kan bisa jadi lebih berbeda. Oke. Kenapa? Karena Cawapres turut menentukan. Kalau sebelumnya kan Cawapres seringkali dianggap sebagai... Banserab. Sebagai banserab. Sehingga antusiasme pemilih juga tidak sekuat kalau mereka menonton debat Cawapres. Tapi untuk Cawapres, Bang, kali ini kita perlu tunggu seberapa besar antusiasme pemilih. Saya sendiri punya hipotesis, punya ekspektasi, kegairahan pemilih untuk menonton debat Cawapres sekarang lebih tinggi ketimbang sebelumnya. Oke. Karena bagaimanapun ada figur Pak Mahfud, ada figur Muhammad Iskandar, dan ada figur muda yang kita tahu, gitu ya. Mas Gibran ini selama ini dianggap mendapatkan privilege untuk bisa menjadi Cawapres. Jadi tiga nama ini menarik nih untuk kita tunggu. Iya, iya. Apakah mereka punya efek elektoral untuk memastikan hasil akhir pemilu yang mendatang? Bagaimana performa tiga Cawapres ini? Dan sebenarnya orang lebih menunggu performanya Gibran ketimbang Pak Mahfud atau Muhaimin. Karena kalau Pak Mahfud sama Muhaimin, orang sudah tahu. Kualitasnya? Kualitasnya, termasuk juga dalam beberapa acara debat informal kan keduanya sering datang. Gibran sering diundang tetapi jarang datang. Jadi yang ditunggu-tunggu publik adalah Gibran ya. Apakah Gibran dalam debat Cawapres nanti, itu tampil bagus ataukah buruk sesuai dengan ekspektasi banyak orang? Nah, ini penting nih. Karena menurut saya, Gibran sekarang sedang memainkan taktik sebagai underdog dalam konteks debat. Jadi dia pengen mendapatkan insentif sebagai underdog. Nah, itu yang dia lakukan dengan cara diundang berkali-kali dan sering menatakan tidak hadir. Di acara debat informal yang dilakukan oleh televisi atau pihak yang lain. Karena dia ingin mendapatkan kesan di mata publik bahwa dia ini di-underestimate. Nah, apa gunanya underdog itu? Gunanya underdog adalah, kalau kita diposisikan sebagai underdog, kalau performanya jelek, orang bilang, ayo wajar memang dia underdog. Tapi kalau dia posisinya bagus sedikit aja, langsung melampaui ekspektasi. Merubah persepsi? Merubah persepsi. Oke. Contoh milahnya, tahun 2019, kan banyak itu ya. Muncul perasaan Pak Ki Ma'ruf posisinya underdog. Di-underestimate. Siapa nih Pak Ki Ma'ruf ini? Ulama nggak terbiasa bicara tentang masalah isu pemerintahan melawan Sandiaga Uno. Wah, jadi banyak yang mengatakan Ki Ma'ruf akan ditelan entah-entah di Sandiaga Uno. Posisi Ki Ma'ruf sebagai underdog. Nah, waktu debat, sebenarnya kalau kita lihat secara jernih, Pak Ki Ma'ruf itu nggak bagus-bagus amat. Tetapi, karena posisinya itu di atas ekspektasi sedikit aja, karena tadi underdog kan posisinya, orang langsung, wah lumayan juga ya. Padahal sebenarnya lebih karena faktor, dia posisinya underdog, ketika dia meeting the expectation, itu langsung, wah bagus nih. Nah, sepertinya Ki Ma'ruf pakai cara serupa nih. Jadi, dia pengen di-underestimate, dan kalau misalnya pas debat, dia minimal mendekati atau sedikit ya, sedikit di atas, atau bahkan minimal tidak terlalu jauh lah sama Pak Mahfud atau Muhammad Iskandar, orang yang bilang, oh lumayan juga. Sepertinya itu yang dikejar. Kenapa kemudian Gibran cenderung tidak mau datang di undangan-undangan itu. Dia pengen menyimpan itu di harian nanti. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi Bang Samad, mungkin debat tidak akan mengurangi elektabilitas Prabowo Gibran. Tapi kalau ternyata performanya, jelek? Julek sekali. Nah, itu bisa jadi game changer itu. Buat Prabowo Gibran. Jadi, publik langsung, oh ini nih, gara-gara dipaksakan jadi Cawapres. Makanya ini harus hati-hati nih. Karena tadi, ada 35 sampai 56 persen. Populasi pemilih yang nonton. Jadi, nggak boleh main-main, Pak Prabowo sama Gibran. Jangan lupa, pemilunya itu bukan di survei, pemilunya tanggal 14. Dan itu seperti yang disadari oleh lawan-lawannya. Jadi, kita tunggu efek debat Cawapres. Oke, Prabowo Pranuddin, saya ingin menanggapi sedikit Kiai Ma'ruf. Saya termasuk orang yang tidak underestimate. Kenapa nggak? Karena begini, ada satu hal yang orang lupa. Pak Kiai Ma'ruf ini adalah Mubalik. Ulama yang biasa bercerama di depan orang banyak. Dia punya kemampuan komunikasi. Kayak itu sufiknya juga bagus. Iya, dia punya kemampuan komunikasi. Karena dia Mubalik, dia biasa bercerama di musjid. Jadi, dia punya kemampuan komunikasi. Makanya dulu saya nggak pernah underestimate. Saya justru pikir, nanti mengejutkan nih. Karena dia punya kemampuan komunikasi. Ternyata mengejutkan Tuhan. Karena dia punya kemampuan. Beda dengan Gibran. Gibran ini bukan orang yang punya kemampuan komunikasi, menurut saya. Satu, dia tidak punya pengalaman. Kemarup ini orang sudah senior banget. Pengalamannya udah, bahkan menurut saya, maaf, Prof. Dia jauh lebih punya pengalaman daripada misalnya Sandiaga. Pengalaman hidup. Bukan pengalaman bidang ekonomi. Jadi, dia lebih banyak melihat. Jadi, dia bisa mengelaborasi yang dia lihat dalam debat itu. Jadi, ini ada perbedaan menurut saya antara Gibran dengan KMM. Jadi, menurut saya, kalau Gibran, kenapa tidak menghadiri debat-debat cawap Presiden. Bukan untuk ingin menciptakan kejutan, tapi memang ingin menghindari. Ini persepsi saya. Nanti kita bisa lihat ya, Bang Samad. Tapi, poin saya adalah posisi underdog itu yang sedang dimainkan oleh Gibran. Dan, posisi underdog itu juga to some extent terjadi pada masa KM Aruf. KM Aruf yang punya pandangan seperti Bang Samad kan tidak banyak. Oh, gitu ya. Tapi, overall, kalau kita lihat persepsi publik terhadap KM Aruf sebelum debat, itu posisinya itu cenderung menempatkan Pak KM Aruf sebagai underdog. Terutama, kalau bicara aspek-aspek ekonomi, pemerintahan, saat itu ya. Dan, ketika ternyata beliau juga cukup lumayan untuk bicara pada aspek itu, baru kemudian dia mendapatkan persepsi positif pas ke debat. Nah, ini yang mungkin kita tunggu nanti ya. Apakah Gibran mampu membalik persepsi underdog ya, seperti KM Aruf ataukah justru makin merosot setelah debat. Nah, kita tunggu saja nanti antara debat cawap Presiden. Ini menarik tadi, Prof. KM Aruf, walaupun kita ke belakang. Apakah itu memang tergambar di surveinya Prof. Guarnudi bahwa pada saat itu dia dipersepsikan ya. Orang underestimate dan dia underdog. Iya, betul. Jadi, di survei pra debat, itu kebanyakan orang menganggap Sandiaga Uno yang kemungkinan akan unggul. tetapi pas survei pasca debat minimal sama skornya. Bahkan ada beberapa isu yang Pak KM Aruf lebih unggul ketimbang Sandiaga Uno. Jadi, itu ada. Kita punya survei pra sama pasca debat ya. Nah, untuk sekarang memang persepsi positif soal debat diantara cawap Presiden itu ya Pak Mahfud yang dianggap bakal menguasai ya. Nah, ini posisi sebagai frontrunner atau posisi yang dianggap bakal memenangkan ini bisa bisa menguntungkan bisa tidak menguntungkan ini Pak Syafat. Disebut menguntungkan atau tidak menguntungkan karena persepsi itu sudah terbangun. Jadi, kalau misalnya Prof. Mahfud itu tidak luar biasa banget itu justru kecewa. Wah, kok ternyata biasa aja ya gitu. Jadi, kalau dianggap positif itu malah ini tinggi standarnya kan. tapi kalau misalnya dianggap rendah rendah itu juga kadang-kadang memenuhi ekspektasi aja langsung dianggap positif. Jadi, lagi-lagi persepsi itu tergantung positioning publik terhadap kita. Jadi, kalau misalnya untuk Prof. Mahfud berarti dia harus lebih dari apa yang dipersepsikan oleh pemilih atau minimal menyamai ekspektasi itu supaya ketika nanti setelah debat itu persepsi itu bisa diturunkan dalam bentuk dukungan pemilih. Oke. Kan menarik tadi nih Prof. Bahwa mungkin di masa lalu orang tidak terlalu tertarik dengan debat cawapres. Karena dianggap sebagai bander serem dan lain-lain sebagainya. Tapi kali ini ini menjadi luar biasa karena pengaruh Gibran ya. Orang mungkin pertama underestimate mungkin ya. Kemudian yang kedua bahwa terpilihnya Gibran jadi wakil presiden ini kan melululantahkan konstitusi, melanggar konstitusi, melanggangkan politik dinasti dan lain-lain sebagainya. Kalau kita baca beberapa literatur kan itu nyata-nyata bahwa politik dinasti itu akan melahirkan berilaku korup. Itu banyak. Oleh karena itu ini mungkin yang menjadi sesuatu yang daya tarik buat masyarakat Indonesia untuk melihat debat cawapres nanti. Dengan isu politik dinasti yang sekarang lagi gencar nih. saya nggak tahu lagi gencar dari kampus ke kampus dan di tengah-tengah masyarakat yang mengkritisi langgangnya politik dinasti yang dilakukan Pak Jokowi apakah ini akan mempengaruhi nanti persepsi orang terhadap debat cawapres. Ya memang isu dinasti politik ini isu yang sering muncul di beberapa platform media sosial dan menjadi semacam common platform ya terutama buat pemilih kelas menengah atas. Tetapi dalam konteks pemilu seberapapun populer isu tersebut di kalangan middle upper class kalau tidak diturunkan ke kelas menengah bawah itu efeknya kan secara elektoral jadi tidak terlalu besar. Jadi memang PR buat kelompok civil society kalangan akademisi adalah bagaimana menurunkan percakapan di ruang-ruang kampus ini menjadi percakapan publik. Nah itu PR besar itu. Oke. Karena per hari ini kalau kita baca survei-survey itu menunjukkan isu dinasti politik belum menjadi isu yang menarik perhatian kelas menengah bawah. Jadi dia cuma di menengah ya? Menengah atas. Jadi itu yang menjelaskan mengapa setelah Prabowo Gibran diumumkan sebagai capres-capres oleh KPU elektabilitasnya alih-alih turun malah naik gitu. karena karena umumnya masyarakat tidak melihat isu dinasti politik sebagai isu yang langsung berkaitan dengan urusan dapur mereka. Jadi memang perlu ada cara dari kalangan civil society untuk menurunkan level perbincangan isu dinasti politik menjadi isu yang bisa dibahami bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas. Lebih menyentuh ya? Itu. Nah saya ingin kasih data ilustrasi ini pentingnya. mereka yang pendidikannya S1 ke atas itu cuma 13,7 persen. Ini data sensus BPS. Oke. Nah mereka yang pendidikannya SMA kurang lebih 30 persen. Mereka yang pendidikannya SD, SMP bahkan tidak lulus sekolah 55 persen. Yang mayoritas yang ini. Yang kelompok menengah bawah. Nah mereka yang merasa dinasti politik ini isu yang sangat serius mengkhawatirkan itu umumnya kelas menengah atas. yang cuma 13 persen itu. Nah semakin rendah tingkat pendidikan mereka merasa isu dinasti politik bukan hal yang krusial. Ada studi dari kawan saya di Northwestern University. Dia meneliti tentang dinasti politik di pilkada-pilkada di Indonesia. Hasilnya mengkonfirmasi dari temuan saya. Jadi kata kawan ini namanya Yos Ken Awas. Dia menemukan pola ternyata isu dinasti politik ini tidak serta-merta di persepsi negatif oleh pemilih. Yang gak biasa? Ya tidak otomatis merugikan di mata pemilih. Nah saya tanya pemilih kelas bawah ya? Iya. Nah saya tanya apa alasannya? Alasannya tergantung ada sekitar 5,3 min dari 1 sampai 10 untuk memilih calon dinasti di tingkat pilkada. Kalau misalnya calon yang punya hubungan dinasti dengan kepala daerah yang sedang menjabat itu kinerjanya bagus dia akan pilih. Kalau ternyata jelek dia tidak akan pilih. Artinya soal pilihan itu bukan soal dinastinya tetapi soal kinerja dari si calon yang punya afiliasi dengan pejabat yang sedang running. Jadi kaitannya dengan sekarang isu dinasti itu memang belum punya efek elektoral misalnya ya Bang Samad ini ada kawan yang menyodorkan data dari 80-an ribu kepala desa yang sekarang sedang menjabat 70% di antaranya itu punya hubungan dengan kepala desa sebelumnya. Entah itu istri entah itu anak entah itu ponakan atau keluarga besar. Jadi itu bukti bahwa memang masyarakat kita tidak terlalu menganggap isu dinasti politik itu penting padahal kita tahu dari literatur dinasti politik kan ada dua ya ada yang benevolent ada juga yang predatoric political dynasty jadi ada itu dinasti politik yang merugikan di Filipin di beberapa tempat tetapi buat masyarakat bawah itu isu yang terlalu tinggi makanya memang harus dicari bahasa lain dari mereka yang memperjuangkan isu dinasti politik supaya tidak merugikan yang bisa dipahami oleh masyarakat bawah nah itu kira-kira nah intinya kira-kira ya harus ditunjukkan apakah misalnya gitu ya calon yang berasal dari dinasti politik itu betul-betul merugikan kepentingan masyarakat secara umum atau tidak apakah secara ekonomi daerah yang punya kepemimpinan dinastik itu lebih buruk atau tidak korupsinya lebih marak atau tidak baru kemudian punya efek kalau misalnya tidak mampu menunjukkan itu ya kemungkinan isu dinasti politik hanya jadi perbincangan di ruang-ruang kelas di bangku kuliah ya karena kan ada fakta juga bahwa di daerah-daerah tertentu yang mempraktekkan dinasti politik itu kan syarat praktek korupsinya misalnya dulu di Banten kemudian di Sulai Selatan juga kan gitu kan itu kan ada fakta yang bisa terbantakan jadi masyarakat sebenarnya bisa lihat bahwa ternyata dinasti politik itu akan melahirkan perilaku-perilaku korup itu yang pertama kemudian yang kedua saya menarik tadi yang Prof. Urhanuddin katakan bahwa yang lebih menyentuh ya masyarakat itu kadang-kadang masalah makan dan tidak makan itu itu yang lebih sensitif buat mereka jadi yang pertama memang masalah awareness dulu oke tahu atau tidak kasus dinasti politik di Banten di Sulawesi Selatan yang koruptif ya tahu ada misalnya calon ya di Banten ayahnya nyalon melalui partai A istrinya nyalon melalui partai B anaknya nyalon melalui partai C menang tiga-tiganya nah ini kan perlu awareness ya rising awareness kemudian yang kedua harus disebutkan faktanya misalnya korupsinya semakin banyak karena dinasti politik itu marah pertumbuhan ekonominya terganggu oke nah saya menduga kelas menengah bawah itu gak terinformasi soal itu jadi politik Wani Piro akhirnya beres jadi itu yang ada misalnya kasus di salah satu kabupaten di Jawa Timur bupatinya udah gak bisa maju lagi karena kan udah dua kali terpilih kemudian di periode berikutnya yang maju dua-duanya istrinya satu istri tua satu lagi istri muda jadi kayak gak ada orang gitu yang menang istri tua karena mungkin kasihan ya masyarakat terhadap istri tuanya tapi poinnya ya kayak begini itu udah kayak semacam terjadi normalisasi ya politik dinasti permisif ya permisif nah makanya kampanyenya itu bukan sekedar pakai bahasa anak-anak perpuliahan tapi harus diturunkan apa kira-kira efeknya buat pemilih supaya pemilih itu paham terutama kelas menengah bawah karena kalau kelas menengah atas kan mereka umumnya udah paham cuma masalahnya simple mereka sedikit dari jumlah populasi pemilih secara keseluruhan jadi problemnya ya mereka lebih tertarik masyarakat di kelas menengah bawah ini lebih tertarik masalah yang menyangkut hidup mereka sehari-hari ya betul kalau kita lihat pidato pengukuhan prop burhanudin ini kan memetahkan ya menelusuri tentang praktek politik uang oleh karena itu kalau saya ingin bertanya apakah di pilpres kali ini walaupun saya lihat pengukuhan guru besarnya itu lebih banyak berbicara politik pemilu ya politik uang tapi kita ingin bicara politik uang dalam konteks pilpres apakah yang terjadi sekarang ini gambaran di pemilu itu bisa terjadi di pilpres politik uang yang marat dan itulah yang akan dimenangkan gini Bang Samad ya jadi dalam teori klientalisme atau teori tentang politik uang itu ada teori namanya teori konstituensi size ini pionirnya namanya Profesor Susan Stoke itu ahli politik uang dunia itu luar biasa itu nah dia punya teori ukuran konstituensi jadi semakin kecil jumlah atau size pemilih yang diperlukan buat seorang calon atau kandidat untuk menang semakin besar politik uang dalam bentuk retail of vote buying bagi-bagi upload retail strategy of vote buying tetapi semakin besar size yang diperlukan bagi seorang calon untuk menang semakin kecil politik uang dalam bentuk retail tetapi semakin besar politik uang dalam bentuk program nah itu teori dia begitu nah misalnya untuk pilek kenapa pilek politik uangnya lebih masif ketimbang pilpres karena untuk menang itu hanya diperlukan segelintir suara misalnya calon calon DPRD tingkat kabupaten kota itu kan gak perlu banyak suara paling berapa ribu udah menang bahkan di tanah tidung penduduknya cuma 11 ribu tanah tidung satu kabupaten Kalimantan utara ya 11 ribu PAD-nya triliunan penduduk cuma 11 ribu otomatis untuk menang cuma berapa ratus suara yang diperlukan buat calon anggota DPRD nah kalau model begini semakin kecil size pemilih yang diperlukan untuk menang semakin banyak politiknya nah kalau pilpres itu kan ada 204 juta pemilih yang ada di DPT kalau misalnya ngasih 50 ribu sampai 100 ribu per pemilih kali 204 juta bisa pingsan tuh calon presidenya jadi kan ada oligarki di belakangnya tetap gak sampai menyapa pemilih ratusan juta begitu taruh lah misalnya 100 ribu kali 204 juta itu nilainya berapa dan bukan hanya soal uangnya mendistribusikan uang tadi ke setiap pemilih itu gak mudah jadi bukan hanya ada duitnya atau tidak tetapi logistik untuk menyampaikan ke pemilih itu kalau pemilihnya terlalu besar itu secara rasional dalam waktu terbatas ya karena pemilu kan cuma momentum 5 tahunan itu sulit nah jadi politik uang yang terjadi dalam konteks pilpres itu umumnya bukan dalam bentuk retail vote buying tetapi wholesale vote buying apa itu dengan memanfaatkan program-program yang berkaitan dengan perlinsos misalnya bansos pkh itu program yang bagian dari program pemerintah maupun dpr tetapi itu ya menjangkau masyarakat dalam jumlah yang luas memang tidak seperti politik uang retail dimana distributornya biasanya tim ses atau relawan kalau ini kan langsung distributornya negara kayak bansos itu ya bansos cuma memang ini ini kan bansos diperpanjang diperpanjang itu sebenarnya bagian dari politik uang yang dikemas lebih legal nah itu memang dalam kajian literatur politik uang yang memakai programmatik politik semacam ini itu legal kelihatannya tetapi bisa dipakai untuk kepentingan elektoral apa ukurannya ukurannya dua satu berkaitan dengan timing timingnya jelang pemilu atau tidak jadi kan harusnya ini program kan berlangsung setelah pemilu atau sebelum pemilu kan tapi kalau diarahkan menjelang pemilu bisa dipertanyakan ini motifnya apa yang kedua berkaitan dengan geografi misalnya masyarakat kan luas terus siapa yang mendapatkan bantuan itu kalau yang mendapatkan bantuan itu tinggal di geografi atau wilayah tertentu untuk kepentingan elektoral jadi masalah jangan lupa misalnya cek aja alokasi program-program pemerintah yang disalurkan oleh anggota DPR banyak itu mulai dari misalnya komisi-komisi tertentu menyalurkan traktor untuk konstituenya didapilnya menyalurkan biasiswa itu keputusan kementerian pendidikan dan budaya tetapi yang menyalurkannya anggota DPR dari komisi pendidikan didapil masing-masing nah itu jelas meskipun programnya itu bersifat universal tetapi ada unsur elektoral nah kayak begini nih itu memang debatable ini politik uang atau tidak kawan-kawan saya di ICW mengatakan itu politik uang nah kalau yang food by yang retail tadi kan jelas itu kalau misalnya kita lihat ini banyak marak kunjungan ke pesantren terus itu kan retail retail food by itu gimana tuh nah memang ini dalam rangka pil persia lihat kemarin ada yang datang nah ini yang jadi isu adalah seringkali ya isu semacam ini itu mendapat semacam normalisasi ada faktor budaya di situ yang gak biasa dianggap biasa jadi ini jadi masalah serius makanya kemudian isu politik uang gak pernah kita bisa atasi 100% bahkan mohon maaf ya KPU melakukan semacam legalisasi politik uang dengan mengatakan bahwa untuk kegiatan kampanye asal tidak melebih 100 ribu legal ini kan menunjukkan bahwa KPU itu putus asa ya permissive permissive akhirnya dilegalisasi ini semua memang berkaitan dengan normalisasi politik uang ini yang saya jelaskan dalam pidato pengukuan guru besar saya politik uang begitu masif di Indonesia bahkan paling besar dunia dari studi saya 2019 ada 33,1% masyarakat yang mengaku ditawari politik uang jelang pemilu dan dipilek dan bang sama tahu 33,1 dari 192 juta pemilih 2019 itu artinya 63,5 juta kalau dibanding dengan semua negara di dunia Indonesia secara absolut paling tinggi tingkat politik uangnya kalau dari sisi prosentase kita nomor 3 setelah Uganda dan Benin tetapi jangan lupa Benin penduduknya cuma 6,7 juta jadi kalau misalnya di Benin ada 37% dari berapa itu dari 6 jutaan orang Uganda 40-an sampai 50 juta jadi dua negara ini digabung politik uangnya masih lebih banyak Indonesia secara absolut nah apa yang membuat politik uang kita marak praktek normalisasi itu jadi saya waktu 2014 2019 saya hoancara para tokoh dari para politisi dari masyarakat mereka menganggap praktek ini sesuatu yang wajar jelang pemilu jadi mereka bahkan pakai kaedah bahasa Arab untuk menjustifikasi itu jadi ada seorang yang mengatakan kepada saya dengan mengutip kaedah ariswah haramun wakhoro jandalik liajile adlin saya tanya maksudnya apa Pak Kiai maksudnya ariswah suap menyuap ngasih hadiah kepada pemilih itu awalnya memang haram tetapi bisa diperbolehkan saya tanya kok bisa diperbolehkan kalau misalnya calon dari parti islam tidak melakukan senayan akan diisi oleh calon-calon dari partai nasionalis yang korup kata beliau begitu dan supaya menciptakan asas keadilan calon dari parti islam juga harus melakukan hal yang sama logikanya semacam normalisasi begitu ada juga yang bilang pakai kaedah bahasa Arab juga meskipun diplesetin alfulus tuhjin nufus mafi fulus mamfus saya terasa fulus uang itu menghidupkan nafas dalam politik gak ada uang mati jadi itu bahasa-bahasa yang muncul yang kira-kira itu membuat isu mengenai politik uang itu dinormalisasi jadi bahasa-bahasa NPWP nomor Piro Wani Piro KUHP kasih uang habis perkara golput golput itu bang zaman kita dulu itu kan satu praktek luar biasa ya zaman Arif Budiman zaman order baru pemilu di set up di rekayasa dia bikin gerakan golput Arif Budiman almarhum tetapi zaman sekarang diplesetin golput itu golongan penerima uang tunai jadi normalisasi normalisasi semacam itu yang membuat uang itu seolah-olah menjadi bahasa yang wajar yang membuat ya gak apa-apa dong menjelang pemilu kan politisi pengen dapat dukungan kadang-kadang pakai bahasa agama jadi politisi ngasih uang dengan bahasa-bahasa ini zakat ya ini sedekah ya ini bisarok ya oke kalau begitu apa yang salah sebenarnya di struktur masyarakat sosial kita sehingga marahnya itu politik uang yang dianggap wajar bukan penyimpangan jadi begini bang saya tidak mau menyalahkan masyarakat ya tapi kita harus kembali pada institusi design institusi makanya dalam paper saya di bagian terakhir saya membuat kesimpulan perlunya redesign institusi dari design institusi klientalistik ke programmatik dan kebetulan dari data saya bang itu clear datanya praktek politik uang itu baru marah setelah ada perubahan sistem pemilu jadi saya sebenarnya tidak mau menyalahkan sistem proporsional terbuka memang proporsional terbuka ini tidak seluruhnya jelek ada aspek pertanggung jawaban pemilih kita memilih calut secara langsung tidak lagi memilih kucing dalam karung kemudian bisa menghilangkan oligarki elit itu keuntungan keuntungan proporsional terbuka tapi proporsional terbuka juga punya efek sampingan yaitu meningkatkan politik uang dan itu bukan hanya unik di Indonesia di banyak negara kalau pakai sistem proporsional terbuka tercipta insentif bagi caleg untuk menciptakan diferensiasi dibanding caleg dalam satu partai dengan pakai duit oke prof ini kan politik uang bukan saja di pilek bukan saja di pemilu pilk ada juga marah kan oleh karena itu kira-kira cara memerangi dan menelanggulangi itu apa sih problemnya kalau kan kita harus tahu dulu apa persoalan dasarnya apakah karena pengawasan lemahnya pengawasan apakah karena regulasi ataukah karena bobroknya mental para kontestan iya memang dari data saya untuk di pilek itu tergantung dengan sistem pemilu tetapi untuk konteks secara umum yang paling mendasari adalah law enforcement kita yang lemah jadi sebenarnya kan aturan mengenai politik uang sudah jelas tinggal polisi kemudian penyelenggara pemilu khususnya bawah selu strik dan dan keras untuk menerapkan aturan main ini jadi menurut saya poinnya disitu karena diantara tindak pidana yang paling sedikit mendapatkan perhatian dari law enforcer itu adalah tindak pidana pemilu dianggap biasa aja dugaan saya mungkin karena mereka takut karena kalau tindak pidana pindu kan berkaitan sama calon pemegang kekuasaan jadi mereka cenderung sudah silahkan apalagi pilpres apalagi pilpres apalagi pilek terutama pilek yang DPR RI itu cenderung para penegak hukum itu tidak mau masuk terlalu jauh ke situ nah akhirnya karena tidak ada law enforcement yang tegas itu waktu saya penelitian banyak sekali tuh narasumber saya dari kalangan politisi yang ngomong belak-belakan kalau penyelenggaraan pemilu anti politik uang ini diterapkan secara ketat penjara penuh bahkan penjara gak cukup karena semua calon melakukan jadi karena semua melakukan akhirnya semuanya saya merasa ini satu praktek yang legal padahal jelas ilegal bahkan ada nih bang saman calon anggota DPR RI menang nih menang terus sampai sekarang menantang saya dia bilang mas Purhan berani gak kita taruhan itu sebelum pemilu 2014 kalau ada calon anggota DPR RI atau DPRD Provinsi Kabupaten Kota menang tanpa melakukan politik uang potong tangan saya dia menantang saya begitu dan saya terus terang tidak berani meladeni tantangan itu karena saya takut tangan saya hilang oke apakah misalnya program bagi-bagi susu yang sekarang dilakukan paslon pil persitu kan bagi-bagi susu ke rumah-rumah bagi makanan apakah itu bukan termasuk politik uang nah ini makanya kita perlu ketegasan aturan jadi KPU bawas lu harus clear nih kalau itu dianggap bagian dari politik uang harusnya dilarang jadi memang selama ini tidak ada ketegasan gitu loh kalau misalnya ada aturan gak diterapkan ini masalah harusnya itu dua PR kita satu bikin aturan yang tegas yang jelas ya yang clear yang membuat siapapun gak bisa berkelit oke kalau ada penegakan aturan tersebut yang kedua kalau sudah ada aturan buk ya diterapkan diimplementasikan dieksekusi jangan hanya indah di atas kertas oke dua PR itu ini PR yang kalau kita bisa simpulkan Bang Samad semuanya itu kembali ke penegakan hukum law enforcement ya law enforcement jadi figur seperti Bang Samad ini jadi kita perlu figur penegakan hukum yang berani yang berintegritas yang ketika menciptakan aturan main aturan main itu tidak bisa diganggu-gugat karena si penegak hukumnya si lawmaker-nya itu sudah memberi jaminan bahwa mereka lah orang yang berani menegakkan aturan sebelum diterapkan pada orang lain Prof Burhan menurut kacamata Prof Burhan pembagian susu makanan yang dilakukan oleh Paslon kacamata Prof Burhan sebagai seorang ilmuwan akademis apakah itu termasuk politik uang lagi-lagi tergantung aturan Bang enggak kalau kita berbicara aturan kalau di Amerika Latin kemudian di beberapa negara barat ada namanya school mill school mill itu program juga jadi lagi-lagi lagi-lagi ya ini tergantung aturan mainnya kalau misalnya itu dianggap politik uang ya larang saja tapi kalau misalnya tidak dianggap politik uang ya calon lain di luar 02 boleh dong misalnya bagi-bagi yang lain jadi ketegasan itu penting karena program school mill itu juga diterapkan di puluhan negara jadi nah pertanyaannya kapan itu boleh diterapkan kalau misalnya itu dianggap sebagai program di beberapa negara kan itu dianggap sebagai school mill itu makanan sekolah jadi di beberapa negara itu misalnya ya di kebetulan anak saya pernah menikmati pendidikan di luar waktu menemani saya sekolah itu dapat makanan siang gratis nah pertanyaannya ini politik uang atau tidak nah sepanjang itu dianggap politik uang ya otomatis harus mengikat siapapun nggak boleh tetapi kalau dianggap tidak ya jangan tetapi memang sebaiknya aturan main ini harus menciptakan permainan yang rata namanya leveling the playing field jadi kalau misalnya kan kalau nggak kayak begitu kasihan juga ya calon presiden yang logistiknya kurang makanya sekarang kembali ke KPU itu aturan main meskipun di beberapa negara dilegalkan itu menciptakan keadilan yang merata atau tidak buat pasangan lain kan kasihan juga misalnya pasangan yang dari sisi finansial atau dukungan logistiknya kurang kalau kemudian tidak bisa bagi-bagi susu apa dong yang bisa dibagi-bagikan nah makanya saya sih tidak memberikan jawaban konklusif lagi-lagi karena faktor beberapa isu itu dilegalkan di tempat lain sekarang tinggal di Indonesia Indonesia mau melegalkan atau tidak itu tergantung keputusan para penyelenggara pemindu menurut saya kan gini kalau itu program misalnya ada program dari Pak Prabowo bahwa nanti kalau dia terpilih susu gratis makan siang gratis itu kan program itu bagus lah kita presiden tapi kan yang masalah ini bagi-bagi susunya bagi-bagi makanannya di saat jadwal kampanye gitu bulu suka nah itu menurut saya itu kan sebenarnya boleh dikatakan itu kan politik uang kenapa gak dulu bagi-baginya sebelum masuk masa kampanye ya lagi-lagi memang perspektif itu kan wajar ya muncul dari Bang Samad atau sebagian orang yang menganggap kalau itu betul bagi-bagi susu kenapa gak dari sebelumnya kenapa baru sekarang tapi lagi-lagi sepanjang tidak ada aturan yang melarang akhirnya itu menjadi praktek yang dianggap diperbolehkan meskipun orang seperti kita atau orang seperti Bang Samad gak salah kalau punya pendapat itu bagian dari politik uang karena dilakukan jelang pemilu pasti ada motivasi elektoral kan makanya saya termasuk orang karena ini terkait dengan studi literatur komparatif yang tidak seluruhnya menganggap itu politik uang kembalikan ke penyelenggara definisikan secara tegas karena politik uang itu banyak jenisnya ada yang namanya pop barrel ada yang namanya turnout point ada yang namanya vote point ada yang namanya patronage jadi banyak jenisnya ada yang legal ada yang ilegal kalau misalnya KPU menganggap ini legal ini ilegal itu lebih mudah kenapa itu perlu supaya kalau misalnya aturan itu ada penyelenggara pemilu bisa menyemprit siapapun yang melanggar aturan itu kalau tidak ada aturan bang meskipun kita menganggap politik uang ya politisi atau siapapun merasa boleh melakukan karena gak ada larangan makanya perlu aturan main itu nah aturan main itu bisa melalui undang-undang bisa melalui PKPU kan oke nah itu yang kita tunggu supaya menciptakan aturan main yang rata oke terima kasih Prof. Buhanuddin atas penjelasan pencerahannya di Cina ini mudah-mudahan informasi pencerahan dan edukasinya menuntun masyarakat untuk tetap berjalan di jalan yang benar tidak terpengaruh di jalan yang boleh dikatakan jalan yang menyesatkan sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up sub indo by broth3rmax